Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar bersama Kang Anung Materi untuk sekarang yaitu materi masih melanjutkan yang kemarin yaitu tentang gerak Yang sekarang itu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB Nah adapun GLBB adalah gerak benda yang lintasannya lurus dan memiliki sifat Yang pertama percepatannya tetap Jadi percepatannya dari waktu-waktu, dari waktu ke waktu itu selalu tetap tidak mengalami perubahan Yang kedua, kecepatannya berubah beraturan Jadi setiap saat kecepatannya berubah beraturan Nah disini ada istilah yang dikenal dengan percepatan adalah kecepatan per waktu atau perubahan kecepatan setiap waktu Jadi perubahan kecepatan dalam setiap waktu itu dikenal dengan percepatan Nah percepatan ini ada yang perubahannya makin lama makin cepat Itu dikenal dengan percepatan Kemudian ada yang perubahan kecepatannya makin lama makin lambat Atau itu istilahnya diperlambat Nah contoh gerakan dipercepat ya GLBB dipercepat Contohnya mobil Pada saat mobil ketika melihat lampu lalu lintas berwarna hijau Maka mereka akan mempercepat laju kendaraannya Sedangkan ketika lampu lalu lintas berwarna merah Maka si pengemudi akan memperlambat laju kendaraannya dengan cara mengeram Selanjutnya adalah GLBB memenuhi rumus Yang pertama V sama dengan V0 ditambah AT Kemudian rumus kedua S sama dengan V0 kali T Ditambah setengah AT kuadrat Rumus yang ketiga V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS Jadi ada tiga rumus yang biasa digunakan Dalam menghitung Menghitung Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan GLBB Nah dimana S nya adalah jarak tempuh dalam satuan meter Kemudian V adalah kecepatan pada saat T sekon Atau dalam satuan meter persekon V0 adalah kecepatan awal Dalam satuan meter persekon T adalah waktu dalam satuan sekon A adalah percepatan Satuannya meter persekon kuadrat Contoh GLBB Contoh GLBB diantaranya adalah gerak sepeda pada turunan Nah ini pada saat Menaiki sepeda pada jalan nurun Makin lama akan makin cepat Kemudian Gerak roket Atau rudal yang diluncurkan Yang ditembakkan itu akan membentuk Lintasan berbentuk parabola Kemudian grafik GLBB Disini ada dua macam Ada GLBB dipercepat Nah disini untuk GLBB dipercepat Maka disini pada yang ke arah kanan Ke arah sini adalah S Waktunya Ke atas adalah Jarak atau S nya Nah kalau lihat grafik dari sini Maka pada saat Oh ini maaf ya Bukan S ini adalah T waktu ya Pada saat T nya 0 Maka disini S nya adalah 0 Kemudian pada saat T nya Sama dengan 5 Maka S nya ini adalah Kurang lebih adalah 50 Kemudian pada T Sama dengan 10 S nya Ini ya 150 Kemudian pada T T nya 15 S nya Ada disini 200 Jadi ternyata disini Terjadi perubahan Kenaikan Jarak Yaitu sebesar Perubahan jarak Sebesar 50 ya Setiap sekun Kemudian disini Grafik Percepatan terhadap Waktu Nah disini Ke arah kanan adalah Waktunya T Ke arah atas adalah Percepatannya Ini menunjukkan Misalkan ini 0 Ini 1 Ini 2 Ini 3 Misalkan ini 4 Maka pada T nya Sama dengan 0 Maka A nya Adalah 4 Ketika T nya Sama dengan 1 A nya Sama dengan 4 T nya 2 T 2 A nya 4 T 3 T 3 A 4 Berarti disini Percepatannya Selalu tetap Dari Waktu ke waktu Kemudian disini Ada grafik Kecepatan terhadap Waktu Ke arah Kanan Adalah T Waktunya Ke atas Adalah V nya Misalkan ini 0 1 2 3 Misalkan Kecepatan awalnya 2 Nah kemudian disini Setiap Waktunya Ketika T nya 0 Berarti V nya Adalah 2 T nya 1 V nya 4 Misalnya ya T nya 2 V nya 6 T nya 3 V nya 8 Misalnya Berarti disini Terjadi Perubahan Apa Kecepatan Ya Nah sekarang GLBB Diperlambat Untuk GLBB Diperlambat Disini Adalah Waktu Yang ke atas Adalah Kecepatan Ini Berarti T Ini V Jadi Jadi pada saat T nya 0 Kecepatan 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 T nya 1 T 2 Ya Supaya jelas Berarti V nya Adalah Dari sini Berarti 30 T nya 4 I nya 10 T nya 6 I nya Ini 5 Maka disini Terjadi Penurunan Kecepatan Jadi Kecepatannya Dari waktu Ke waktu Itu Mengalami Penurunan Kemudian Disini Percepatannya Karena Ini Merupakan Perlambatan Artinya Ini Adalah 0 Berarti Disini Di bawah 0 Ini Atau Darah Minus Ya Jadi Pada saat Maka Nilai Percepatan Itu Adalah Negatif Atau Minus Karena Berada Di bawah 0 Jadi Makin Lama Percepatannya Makin Turun Apa Perlambat Perlambat Tetap Ya Perlambat Tetap Tidak Bertambah Nah Misalkan Ini Adalah Satu Dua Tiga Nah Misalkan Ini Min Empat Atau Negatif Empat Ketika T Sama Dengan 0 Maka A Nya Adalah Min 2 T Nya Satu A Nya Min 2 T Nya 2 A Nya Min 2 T T Nya 3 A Min 2 Jadi Di sini Percepatannya Selalu Tetap Beda Dengan Grafik Kecepatannya Menurun Ya Ini Gambar Ini Hampir Mirip Dengan Gambar Yang Pertama Tadi Lanjut Nah Di sini Ada Contoh Soal Dalam Dalam 10 sekon Suatu kereta Mengalami Percepatan Sebesar 2 meter Per sekon Kuadrat Sehingga Kecepatannya Bertambah Kecepatannya Mencapai 60 Meter Per sekon Berapakah Kecepatan Awalnya Hitung Jarak Yang Ditempuh Oleh Kereta Ditulis Dulu Yang Diketahui Di sini Yang Diketahui Di soal Berarti T 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 S T T T T T T T T T Nah, di sini ada tiga rumus yang bisa digunakan, ya. Bisa digunakan, berarti kita mengambil rumus yang pertama, ya. Yang A, berarti V sama dengan V0 ditambah AT. V 0, V T sama dengan V itu sama, ya. Nah, V-nya berarti 60 sama dengan V0 yang belum dicari. Kemudian, A-nya 2, T-nya 10. Berarti di sini 60 sama dengan V0 ditambah 20. Nah, kemudian 60, ini 20-nya pindah ruas. Negatif berarti V0. Jadi, V0 sama dengan 60 kurangi 20, berarti 40 meter persekon. Kemudian yang B, yang B adalah dicari, ditanyakan S-nya berapa. Nah, untuk mencari S, bisa menggunakan rumus ini. Bisa menggunakan rumus yang kedua, ya. Tapi di sini S-nya belum diketahui, justru. Kita coba gunakan rumus yang ini, ya. V0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. V-nya tadi adalah 60 kuadrat, sama dengan V0-nya 40 kuadrat ditambah 2 kali S. 60 kuadrat berarti 36. 36.500, 40 kuadrat adalah 16.600 ditambah 4S. 3600 kurangi 1.600, sama dengan 4S. Berarti S-nya adalah 2.000 per 4 atau 500 meter, ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah motor melaju dengan kecepatan 4 meter persekon selama waktu 6 sekon. Kecepatannya menjadi 6 meter, eh, 12 meter persekon, ya. Hitunglah A. Percepatannya B. Jarak yang ditempuh selama 6 sekon. Nah, tulis dulu yang diketahui, yang diketahui di soal adalah P0-nya adalah 4 meter persekon, T adalah 6 sekon, P-nya adalah 12 meter persekon. Yang ditanyakan A. A adalah persekon, atau A. Yang D. Jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh selama 6 sekon. Jawab, kita gunakan rumus yang pertama, ya. Yang A berarti P sama dengan P0 ditambah AT. P-nya adalah 12 sama dengan 4 ditambah A kali 6. 12 dikurangi 4 adalah 8, sama dengan 6 A. Jadi A-nya sama dengan 8 per 6, atau kurang lebih 1,33 meter persekon kuadrat. Kemudian untuk yang B-nya, yang B, kita menggunakan rumus yang ini, ya. V kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2AS. V-nya adalah 12 kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2 kali A-nya tadi 1,33 ya, kali S. Nah, sekarang 12 kuadrat itu sama dengan 144 sama dengan 4 kuadrat adalah 16 ditambah 2,66 S. Berarti 144 kurangi 16 sama dengan 2,66 S. Berarti 128 sama dengan 2,66 S. S-nya berarti 128 dibagi 2,66 S. S-nya berarti 128,12 meter. Kita lanjut dengan contoh soal yang ketiga. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 20 meter persekon. Kemudian di rem, sehingga mengalami perlambatan 0,2 meter persekon kuadrat. Kemudian di sini, A, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 10 meter persekon. B, berapa waktu diperlukan untuk berhenti. C, berapa jarak yang ditempuh sampai berhenti. Berarti di sini, tulis dulu yang diketahui berarti mobil maju kecepatan. Ini kecepatan awalnya adalah 20 meter persekon. Kemudian di rem, perlambatan 0,2 meter persekon kuadrat. Kemudian yang ditanyakan, A, T untuk V sama dengan 10 meter persekon. Yang B, waktu yang diperlukan untuk berhenti. P sampai V-nya 0. Yang C, berapa jarak yang ditempuh sampai berhenti. Nanti S-nya berapa. Yang A, berarti, di sini rumusnya, V sama dengan V0 ditambah AT. V-nya 10, sama dengan V0 adalah 20, ditambah min 0,2 T. Berarti di sini, berarti di sini berarti 10 kurang 20, sama dengan min 0,2 T. Min 10, sama dengan min 0,2 T. Berarti T-nya, min 10 per min 0,2. Kemudian yang B, berapa waktu yang diperlukan untuk berhenti. T sampai V-nya sama dengan min 0,2 T-nya, min 10 per min 0,2 T-nya, min 10 per min 0,2 T-nya. 0,2 T-nya, 0,2 T-nya, 0,2 T-nya, 0,2 T. Berarti ini adalah 100 sekon. Yang C, yang C adalah rumusnya yang S sama dengan I0 T. T, tambah setengah A, tambah setengah A, T kuadrat. T, tambah setengah A, tambah setengah A, tambah setengah A, T kuadrat. Kalian dari 20 kali 100 seperti 2000, kurangi 1,5 T!? Yang C, yang C, yang C, yang C, yang C, yang C, yang C-nya, ada 1,2 T kuadrat. setengah sama berarti ini seribu jadi ini 2000 jadi tinggal seribu meter jadi jaraknya seribu meter nah mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai disini saya tutup dengan bilahi tawbah kawadaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih